Bursa transfer Eropa dan Asia saat ini telah dibuka Pertengahan musim ini terdapat beberapa aktivitas transfer Yang melibatkan pemain-pemain Indonesia berlabuh di klub-klub baru mereka Seusai perhelatan Piala Asia 2023 di Qatar Berikut 6 pemain Indonesia yang kini memiliki klub baru mereka di Eropa dan Asia Pada bursa transfer Januari 2024 Sebelum itu jangan lupa buat like Serta subscribe channel pemobil Supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar Sepak bola Indonesia dan mancanegara Yang pertama, Pratama Arhan Arhan resmi bergabung dengan Suwon FC pada 16 Januari 2024 Setelah kontraknya dengan Tokyo Verde berakhir Pemain berusia 22 tahun itu berpeluang mengukir rekor sebagai pemain pertama Indonesia Yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan Arhan diproyeksikan sebagai pengisi back kiri Suwon FC untuk musim depan Dan berkemungkinan mendapatkan banyak menit bermain di sana Sebelumnya, Arhan bergabung dengan salah satu klub Jepang, Tokyo Verde selama dua musim di sana Tak banyak menit bermain yang didapatkan Arhan di tim utama Ia lebih sering turun bersama tim reserve yang bertanding di Liga Universitas di Jepang Musim lalu, Arhan tampil dalam tiga laga di semua ajang resmi yang diikuti Tokyo Verde Ia mencatatkan satu asis di ajang Piala Kaisar Jepang Tokyo Verde berhasil promosi musim depan ke J League One Namun Arhan tak memperpanjang kontraknya yang habis tahun lalu Suwon FC adalah klub asal kota Suwon, provisi Gyeonggi, Korea Selatan Klub yang terbentuk sejak tahun 2003 ini mengawali kompetisi di Korea National League Setelah berhasil promosi ke Kialik One pada tahun 2016 Suwon FC harus menerima penurunan mereka ke Kialik Two di musim berikutnya Namun, Suwon FC kini sudah mampu kembali ke kasta tertinggi Kialik One pada musim 2021 hingga sekarang Kedua, Asnawi Mangkualam Setelah tiga musim terakhir berkarir di Korea Selatan Asnawi kini resmi bergabung dengan klub Thailand, Port FC Setelah kontraknya di G6 Dragons habis awal tahun ini Kini, pemain berusia 24 tahun itu bakal melanjutkan karirnya di Thailand Bergabungnya Asnawi ke Port FC sekaligus mengakhiri karir Asnawi di Liga 2 Korea Selatan Kapten Timnas Indonesia ini memulai karirnya di luar negeri Dengan bergabung ke klub Korea Selatan Ansan Greeners Dan berlanjut ke G6 Dragons Memulai karirnya di luar negeri Dengan bergabung ke klub Korea Selatan Total Asnawi bermain sebanyak 66 pertandingan dengan menerahkan 2 gol dan 6 asis Setelah sejak 2021 yang lalu, Asnawi berkarir di Korea Selatan Kini ia memutuskan untuk kembali ke Asia Tenggara Dan akan mencoba peruntungannya di Liga Thailand Saat ini, Port FC bertengger di urutan ketiga Klasmen sementara Thailand 1 dengan catatan 29 poin dari 15 pertandingan Dan hanya berjarak 5 poin dari sang pemuncak klasmen Bangkok United Asnawi dikontrak selama 6 bulan ke depan dengan opsi perpanjangan kontrak Ketiga, Elkan Bagot Ipswich Town resmi meminjamkan Elkan Bagot ke Bristol Roves pada Jumat 2 Februari 2024 Elkan Bagot akan membela klub tersebut sampai akhir musim 2023-2024 Elkan Bagot sebelumnya memang jarang mendapatkan tempat utama di Ipswich Town Pihak klub memang sudah berencana lama untuk meminjamkan pemain berusia 21 tahun itu ke klub lain Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Ipswich Town setuju untuk meminjamkan pemain tim Nas Indonesia itu ke Bristol Roves Selama membela Ipswich Town musim ini, Elkan Bagot sudah memainkan 4 pertandingan dan semuanya terjadi di Piala Liga Inggris Bristol Roves kini bermain di Ligue 1, Liga Inggris 2023-2024 Bristol Roves kini berada di peringkat ke-11 dengan mengemas 37 poin dari 28 pertandingan yang sudah dijalani Elkan Bagot diharapkan bisa memberikan dampak positif ke Bristol Roves dan mendapatkan banyak menit bermain dan pengalaman yang berguna di sana Keempat, Shane Patinama Back tim Nas Indonesia, Shane Patinama mendapatkan rumah baru setelah mengakhiri kerjasamanya dengan klub Norwegia Viking FK Untuk musim ini, Shane Patinama akan bermain dengan klub Belgia, Kas Upen Shane Patinama akan bermain untuk Kas Upen dengan durasi kontrak 2,5 tahun hingga pertengahan Juni 2026 Kas Upen sendiri merupakan klub yang pernah dibela Jordi Ahmad sebelum akhirnya ia berlabuh ke klub Malaysia, Johor Darul Takzim Dengan begitu, Shane Patinama bakal bersaing dengan penggawat tim Nas Indonesia lainnya di Liga Belgia Ia adalah Shane Diwos yang saat ini bermain untuk Kevin McKellen Pada musim 2023-2024, Liga Belgia menyisakan 6 pertandingan lagi di babak reguler Kas Upen, klub baru Shane Patinama tengah berjuang dari jeratan zona degradasi Klub yang terbentuk pada 9 Juli 1945 itu menempati peringkat ke-13 dari 16 tim di klasmen Jupiter Pro League atau Liga Utama Belgia Kas Upen yang sudah bermain dalam 23 pertandingan baru mengumpulkan 21 poin Selisih 2 angka dengan tim yang berada di atasnya Kelima, Yanto Basna Yanto Basna resmi kembali bergabung dengan klub Thai League One, PT Pracuap Ini merupakan kali kedua beg berusia 28 tahun itu berseragam PT Pracuap Ia pernah jadi bagian dari klub yang berbasis di Pracuap itu selama 2 musim sejak tahun 2019 Kala itu, Basna mencatatkan 19 penampilan dengan sumbangan 1 gol Namun, setelah itu, Basna kembali ke Indonesia dan sempat tanpa klub sebelum bergabung dengan klub Liga 2 Kalteng Putra musim ini Sepak bola Thailand bukan tempat yang asing bagi pemain asal Sorong, Papua Barat tersebut Sebab sebelum membela PT Pracuap, Yanto Basna pernah berseragam Konkain FC dan Sukotai FC Pihak klub berniat untuk memenuhi kuota pemain ASEAN di Thai League One Yanto Basna diproyeksikan tampil di putaran kedua pada kasta tertinggi sepak bola Thailand tersebut Saat ini, PT Pracuap sedang berada di zona merah klasmen sementara Thai League One Dan bertengker di posisi ke-16 atau tempat terendah di klasmen Keenam, Nathan Chuaon Calon pemain naturalisasi Nathan Chuaon Resmi bergabung dengan SG Herriven Nathan Chuaon bergabung dengan status pinjaman Nathan Chuaon dipinjamkan hingga akhir musim 2023-2024 Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu bergabung dengan Swansea City Namun, namanya belum dimainkan sama sekali pada musim ini Sebelum gabung dengan Swansea City, Nathan bergabung dengan klub Liga Belanda Excelsior Rotterdam Bersama Excelsior Rotterdam, Nathan bermain selama 57 kali pertandingan Nathan direkrut untuk menutup kekurangan pada posisi back kiri untuk sisa musim 2023-2024 Excelsior merekrut Nathan dengan pertimbangan riwayat karirnya yang cukup cemerlang saat tampil bagi Excelsior di periode pertama Kabar ini membuat Nathan jadi berduat dengan sesama calon pemain naturalisasi lainnya, Tom Hay Tom Hay sendiri sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia Beda dengan Tom Hay, proses naturalisasi Nathan Chuaon sudah sampai tahap akhir Nathan Chuaon tinggal menjalani sumpah keluarga negaraan untuk sah menjadi warga negara Indonesia Itu dia tadi 6 pemain Indonesia yang bakal bertarung bersama klub baru mereka di Eropa dan Asia buat musim ini Jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil Supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara Thank you Jangan lupa buat like, share dan subscribe channel Bung Bil